Rijal Rambi bersama buruh melawan Regime Sontoloyo Merdeka, 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 Merdeka Bapak mobil, awas motornya sebelah depan, dikasih jalan dulu kawan-kawan Ada mobil bapak negara, saya bahagia sekali berada di tengah-tengah kawan guru sejuta orang hari ini Gerakan buruh hari ini mewakili bukan hanya aspirasi buruh, tapi aspirasi rakyat biasa Karena kondisi rakyat hari ini sangat sulit agar-agar naik, PHK meningkat, biaya pendidikan sangat-sangat mahal Gerakan buruh hari ini menyuarakan ampera amanah penderitaan rakyat Sekali lagi gerakan buruh hari ini betul-betul menyuarakan ampera atau amanah penderitaan rakyat Undang-Undang Omni Besok ini saya lebih suka menyebutnya Undang-Undang Cilakan Dan masuk juga Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Cilakan ini Merupakan pintu masuk dari perbudakan modern Zaman Belanda dulu, rakyat kita kerja maksa, kerja yang tidak mampu meningkatkan kesehatan Betul-betul undang-undang perbudakan modern Yang kolonial Hari ini Undang-Undang Cilakan ini adalah model undang-undang perbudakan modern Kenapa? Pekerja Tidak ada jaminan pekerjaan seumur hidup Tidak ada jaminan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga Tidak ada jaminan kesehatan Supaya begini Apakah itu artinya? Itu perbudakan modern Regim Jokowi menjalankan perbudakan modern Identik dengan new colonial baru Rakyat kita tidak ada harapan walaupun bekerja siang malam alasan omnicilaka ini mengada-ada fiktif karena tidak ada kegentingan itu mereka katakan undang-undang ini perlu karena ekonomi genting bohong apa benar itu? bohong uang ekonominya tumbuh 4% ekonomi baru genting kalau ekonomi tumbuhnya negatif seperti tahun 1998 minus 12,7 itu genting baru genting kalau ada krisis moneter rupiah anjok dari 2.500 ke 15.000 genting kalau misalnya APBN nya sudah bangkut jadi ini alasan alasan yang mengada-ada fiktif dan membohong rakyat kita bahwa soal-soal sudah genting alasan kedua omnicilaka ini untuk mengurangi perizinan mengurangi birokrasi yang lompang pintu hasilnya apa? hasilnya undang-undang omnibus law seribu halaman penjelasannya 500 halaman mana mungkin coba pakai logika mana mungkin bisa lebih sederhana mana mungkin bisa lebih gampang buat rakyat karena undang-undangnya saja itu seribu halaman justru yang terjadi undang-undang untuk usaha kecil dan penengah itu semakin ribet dan kalau ia ribet jadi peluang untuk sobok menyobok para pejabat setelah tiga tahun undang-undang ini tidak ada peningkatan investasi besar-besaran kecuali di sektor di sektor pertambangan negara-negara lain gak ada itu omnibus-omnibusan tapi berhasil menarik investasi paling besar seperti Vietnam berhasil menarik investasi seperti di Thailand seperti di India kaga ada itu undang-undang omni-omni hei Jokowi lu belajar dulu dari Vietnam hei Jokowi lu belajar dulu dari India hei Jokowi lu belajar dulu dari Thailand kaga ada itu undang-undang omni cilaka di situ setelah tiga tahun omni law ini berhasil memiskinkan buruh dan keluarganya betul upah hanya naik berapa persen lebih rendah dari kejam ngaku negara Pancasila ngaku negara kemanusiaan dia paksakan upahku naik lebih rendah dari inflasi makanan itu namanya pemerintah Jokowi ngajak kita semua miskin secara berjamaat dia sendiri dia sama pejabatnya kagak miskin malah makin kaya buat dinasai PHK semakin meningkat outsourcing semakin meluas inilah tutup dari perbudakan modern itulah kenapa kita harus lawan kenapa undang-undang ini harus dicabur harus dicabur enggak jalan makmungkas ada ada revolusi tapi Jokowi tahu diri cabut ini undang-undang mungkin enggak tidak mungkin 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 dia mencabur undang-undang ini tidak mungkin wongda tukung menabur turun berokan Jokowi selamatkan Mbak Iryana 20% menjadi 0% sehingga demokrasi kriminal uang itu dihapuskan dan yang kedua akan terpilih pemimpin-pemimpin yang mengabdi bukan buat cukong dan oligarchi sistem threshold 20% ini membuat semua pemimpin itu mengabdi kepada cukong LMND jangan ngalangin dong sekali jayung satu dua pulau kita hapus undang-undang omnibus kita bisa membatalkan jangan gitu wang LLMD gue tuh pendirinya gue pendirinya apa lo tau siapa LMD hasil melindungi Jokowi jangan dikitar LMD akan turun kenapa BBM distrik dan biaya pendidikan itu itu hanya mungkin kalau threshold dihapuskan sehingga terpilih pemimpin pemimpin yang betul-betul bekerja Jokowi telah gagal mencegaskan dan mencegaskan rakyat padahal tujuan kemerdekaan Indonesia itu pemimpin harus mencegaskan rakyat dan meningkatkan kegiatan rakyat Jokowi dengan pembohongan yang berkali-kali dengan janji-janji abal-abalnya tidak mencerdaskan rakyat berarti sakit jiwa Jokowi dengan memakai para buzzer bayaran justru mentobodoh rakyat dan bangsanya Jokowi tapi berhasil meningkatkan kekayaan olijahid secara ugal-ugalan kekayaan cukomu dia berhasil tingkatkan saya mohon maaf saya pernah ditangkap oleh Pak Atto di penjara di miskin tapi saya harus mengakui di hati Pak Atto masih ada rakyat kita makanya dia bikin SD invest dia bikin pendidikan lebih kurang dia bikin musim mas dan lain-lain hidup Pak Atto Jokowi Jokowi di hatinya tidak ada rakyat tangkangnya doang yang merakyat di hatinya itu hanya supong dan oligasi-oligasi presiden presiden pusdor hatinya buat rakyat waktu saya diangkat ketua bulog pusdor hanya pesan Rizal kamu bikin senang hati rakyat bagaimana caranya kamu lebih ngetik jadi penimpin yang masih ada hatinya sama rakyat akan berbuat untuk meningkatkan kejahatan rakyat ini meningkatkan kagak bisa meningkatkan pendapatan rakyat kagak bisa tapi malah bisa bikin rakyat lebih susah lebih menderita masa pemimpin begini kita pertahankan Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinastis bayangin itu anaknya jadi wali kota bupati mantuknya kayanya luar biasa investasi ratusan miliar dari duit Sogokan Jokowi membangun politik dinastis keluarganya secara vulgar tanpa malu-malu haram jadah pelanggaran konstitusional Jokowi sudah sangat banyak dan luas mencapuk berbagai sektor negara kondisi ekonomi sosial rakyat sangat menyedihkan KKN dan korupsi sangat masih hukum rusak hanya jadi alat dengan berbagai pelanggaran konstitusional itu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia meningkatkan kejadian turun kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat sepat agar kita bisa mencegah berbagai perusahaan di Indonesia berkelanjutan pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat cepat Allah 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 Rijal Fadila Dua Wakil dari Haemi turun ya nanti atur berus 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 berdasarkan amandemen undang-undang dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Inducina raya jiwaku merdeka semesta alam ragaku merdesa mengisi kemerdekaan salam 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 Terima kasih.